Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian hari ini saya ingin berbagi cara meraut pensil, spidol atau yang sering disebut kalam untuk membuat kaligrafi Oke kita lihat teman-teman sekalian ini ada yang sudah dipotong Ini bentuknya seperti ini nih, spidol, kuas ataupun juga pensil Oke jadi kita langsung coba cara memotongnya ya Baik kita coba cara memotong pensil terlebih dahulu Oke baik yang kita gunakan adalah tangan jempol ini atau ibu jaring untuk mendorong Seperti ini Terus sebelahnya atau belakangnya dipotong tipis juga Kita ambil kulitnya saja sedikit kalau untuk yang di sampingnya Oke setelah itu kita potong miring Ini berarti yang tinggi sebelah sana Oke kira-kira begitu Kita rapikan lagi potongannya Oke jadi seperti ini kira-kira Totongan seperti ini, miring seperti ini Oke teman-teman Oke kita lanjut ke spidol Ini ada spidol baru kita potong spidolnya ya Ingat sama tipis sebelah kiri Terus sebelahnya, belakangnya Kalau udah tipis baru kita potong miring Kita tipis baru kita potong miring Kita tipisin lagi Nah begini kira-kira Sudah miring bentuknya Oke terus Boleh terlihat Nah gitu Itu kalau untuk spidol ya Itu yang kuas Yang kuas sama kita tipisin dulu Tempelan tipisin Seperti Jadi tipisin semua Kita patahin juga Kita patahin juga Masukkan 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 oke ada tipis tapi kayaknya masih kurang tipis tipisin lagi tapi pelan-pelan menipisinya takutnya nanti putus kalau udah tipis langsung kita potong boleh memotongnya pakai cutter boleh juga menggunakan gunting nah begini kira-kira pesannya kurang tipis kita tipiskan lagi kita rapikan dan tidak ada mulu-mulu disini jadi kalau bikin kuas kaligrafi itu seperti ini bentuknya miring dan tipis jadi begini oke jadi ada tiga satu yang ini dua yang ini tiga yang ini sama kan bentuknya seperti ini nah bentuknya sama seperti ini Oke itu saja tutorial memotong alat tulis kaligrafi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati